Halo ViralNesha, balik lagi ini sama saya Dewi dan saya Livia dalam acara Viral yang pastinya akan memberikan ViralNesha di rumah berita-berita terupdate, terunik dan terkece pastinya. Dimana lagi kalau bukan di Viral, ngobrol seru ViralNesha. Oke ViralNesha dan juga Livia, hari ini kita ada berita duka, untuk berita pertama hari ini kita ada berita duka dari keluarga besar Presiden Jokowi Dodo. Jadi ini adalah orang nomor satu di Indonesia ya, seperti yang ViralNesha tahu, beliau ada berita duka dari beliau, kita lihat artikelnya ini dia. Ini Bunda Presiden Jokowi meninggal dunia, nah ini beliau meninggal pada Rabu kemarin, jadi tanggal 25 Maret 2020. Di usianya yang ke-77 tahun. Betul, jadi beliau meninggal ini dikarenakan penyakitnya, yang sudah dilihat selama kurang lebih 4 tahun, jadi beliau sudah mengidap kanker begitu Livia. Nah ini ada beberapa cuplikan mengenai fakta dan juga biografi dari beliau, kita lihat dulu, ini dia ViralNesha, ini. Beliau lahir di keluarga yang sederhana, jadi ibu Sujidmi ini berita terakhir dari keluarga yang sederhana ya. Betul, lahir pada 15 Februari tahun 1943, kemudian merupakan anak perempuan satu-satunya, keluarga. Betul, orang tuanya tetap menyekolahkan, ya sama seperti kakak laki-lakinya. Ini yang kita bahas adalah mengenai orang dibalik dari orang sukses nomor satu di Indonesia. Ini kemudian bertemu sang suami saat SMP, kemudian saat duduk di bangku SMP, Sujidmi bertemu dengan Wijianto yang kelak menjadi suaminya. Nah, pertama ini karena Wijianto merupakan sangka kelas, seperti itu ya. Oke, jadi memang untuk kalau misalnya beliau ini pasti akan sangat memoriam banget, pasti. Dan ini menjadi trending topic gitu ya pada waktu beliau meninggal dunia ini. Ibu Sujidmi ini langsung jadi trending topic dan katanya Presiden Jokowi juga langsung terbang ke Solo, seperti itu pada hari. Padahal juga Presiden Jokowi kan lagi pusing masalah corona. Betul sekali, bahkan Presiden Jokowi juga kan menghimbau juga ya kepada para menterinya untuk sebaiknya tidak usah melayat. Jadi sebaiknya tetap dia tidak melupakan kewajibannya beliau, Presiden Jokowi tidak. Untuk menjaga masyarakatnya, rakyatnya agar terindah dari corona. Betul, jadi dihimbau untuk para menteri juga untuk tidak melayat ke rumah beliau atau ke Solo. Karena memang untuk menjaga penyebaran virus COVID-19 ini, kita juga selaku, kita dan juga krim yang bertugas juga mengucapkan turut bergekat sungka, turut berbelah sungka awas. Semoga keluarga ini tinggalkan mendapatkan ketabahan, ketegaran, dan juga semoga amal ibadahnya bisa diterima di sisi Allah SWT. Ini kita juga sangat sedih gitu ya mendengar berita ini. Apalagi di kondisi yang memang kita juga bersedih karena ada wabah corona. Ditambah lagi dengan berita duka dari keluarga Bapak Jokowi Dodo ini, ya semoga semuanya bisa tetap berjalan dengan baik. Segala tugasnya tetap bisa dijalankan oleh Bapak Jokowi. Karena memang mungkin Bapak Jokowi ini merupakan orang nomor satu, orang yang harus berdiri paling depan di Indonesia. Tapi ketika berurusan dengan orang tua, memang beliau hanyalah seorang anak yang sangat menyayangi orang tuanya. Dan pasti juga akan sangat terpukul dan sedih ketika mengetahui kabar seperti ini ya, Liv. Jadi ya kita benar-benar mengucapkan balas sungka awas begitu ya. Dalam-dalamnya. Betul sekali. Nah viral Nesha itu mengenai dari Ibu Sujadmi tadi. Untuk berita selanjutnya kita ada apa ini, Liv? Jadi masih seputar Corona ya? Masih seputar hal-hal yang cukup bikin hati itu kayak terserah. Ternyuh juga ya. Ini ada apa lagi, Liv? Ada berita update apa lagi? Terkait perkembangan virus Corona sendiri di Jawa Timur itu udah sekitar 2.603 orang itu yang PDP. PDP, oke. Jadi ini ada artikelnya ini viral Nesha update Corona di Jawa Timur 290 yang PDP. Benar, jadi ini totalnya itu 2.603 kasus Corona di Jawa Timur. Ini di Jawa Timur ya viral Nesha. Dan kabarnya ini tuh disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Ibu Kofi Fahin dan Parawansa. Betul. Yang hingga sore kemarin jam 4 itu sudah ada 2.603 kasus di Jawa Timur sendiri. Oh, ini di Jawa Timur ya? Ini di Jawa Timur. Seputar Jawa Timur aja. Seputar Jawa Timur. Tapi ini belum tentu yang positif gitu ya, Liv? 2.603 orangnya belum tentu yang positif. Karena ini dibagi menjadi banyak. Jadi ada PDP-nya itu sekitar... Sekitar 90. Betul. Jadi kemudian ini yang positif 51 orang. Kemudian yang meninggal 2 orang. Dan yang sembuh sekitar 13 orang. Jadi memang akan selalu ada peningkatan. Karena memang sebenarnya gak usah panik ya. Karena memang ini belum yang positif gitu ya, Liv ya. Karena memang semakin banyak yang ditemukan. Itu karena memang semakin banyak dan semakin kencang dilakukan pengetesan masalah Corona ini. Karena pengetesannya kan juga terbatas ya. Betul. Sebelum orang itu bisa langsung tes walaupun ini juga bayarnya pribadi. Betul sekali. Yang didahulukan itu orang-orang yang sudah... Iya yang benar-benar orang yang berkemungkinan dan beresiko tinggi untuk terkena virus Corona. Jadi untuk viralnesia di rumah, kalau misalkan melihat berita seperti ini jangan langsung panik. Langsung paniknya malah kayak berita-berita kemarin yang kita tahu ya, Liv ya. Ngeborong di supermarket, ngeborong ini sampai menimbun masker dan segala macam. Sebagian-jangan ya viralnesia karena itu akan merugikan banyak masyarakat juga. Betul. Kan baginya gak kebahagiaan gitu. Benar. Jadi karena memang masker benar-benar udah susah banget nih Liv sekarang dicari. Karena aku juga kemarin tuh ya. Benar-benar. Iya nyari masker karena memang butuh banget. Karena memang mau keluar kota gitu ya. Nah ini cari masker muter satu Surabaya tuh gak dapet. Gak ada. Iya, jadi ya untuk viralnesia di rumah yang mungkin gak kedapatan masker ya. Gak perlu takut kali ya. Mungkin ya tetap jaga kebersihannya aja. Jaga kesehatan, jaga imunnya ditambah biar terhindar lah ya dari virus-virus Corona itu. Jadi selain masker dan juga hand sanitizer masih banyak cara lah ya Liv ya. Untuk cinta kegah. Betul. Jadi emang masih banyak cara deh yang bisa dilakukan viralnesia di rumah. Dan yang paling penting tuh jangan panik nih viralnesia. Betul banget. Jangan panik buying ya viralnesia. Panik buying gimana? Bisa dijelaskan panik buying. Jadi panik-bayang itu kayak bergondong-gondong beli misalnya masker, hand sanitizer sampai nimbun. Nanti juga gak kepake. Padahal Liv ya itu sangat membutuhkan juga. Betul banget, Maya. Karena ini mungkin karena memang terlalu sering berita-berita seperti ini. Tapi ya gak masalah lah ya viralnesia. Berita ini tuh karena memang ditemukan semakin banyak. Karena memang semakin gencar untuk pemeriksaannya gitu ya. Jadi tidak perlu panik lah untuk viralnesia di rumah. Nah, viralnesia nanti kita akan kembali lagi dengan berita-berita viral lainnya. Makanya jangan kemana-mana tetap di viral. Ngobrol seluruh viralnesia. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax